Intro Dugaan korupsi jual-beli jabatan kepala desa yang akhirnya menjadikan bupati nonaktif pupu tantri dan suaminya ditangkap KPK yang juga menyeret sejumlah tersangka ASN di Kabupaten Probolinggo KPK terus melakukan pengembangan guna memberantas korupsi yang terjadi secara masif KPK menggeledah sejumlah instansi di Kabupaten Probolinggo setelah Dinas PUPR, Mall Pelayanan Publik, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan sejumlah instansi lain di pemerintahan Kabupaten Probolinggo Selasa 28 September 2021 giliran rumah PLT Bupati Probolinggo turut digeledah tim penyidik KPK Rumah pribadi PLT Bupati timbul Prihan Joko yang berada di Maron Probolinggo juga digeledah penyidik KPK untuk mencari barang bukti dalam kasus jual beli jabatan kepala desa Dalam kegiatan penggeledahan beberapa hari yang dilakukan secara maraton di Probolinggo sejumlah barang bukti diamankan penyidik Korupsi yang dilakukan di saat pandemi COVID-19 sangat melukai hati rakyat Demikianlah laporan kami dari Probolinggo Jawa Timur CB News untuk kita semua Ya tadi sekitar jam 16.30 ada sekitar 5 mobil KPK yang masuk ke rumah Pak Haji Timbul selaku Bupati Probolinggo PLT Bupati Probolinggo sekitar 5 mobil hingga hari ini masih berlangsung Pak, justru kami sangat mendukung dengan langkah KPK ini memberantas korupsi di Kabupaten Probolinggo terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!